Hai Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Sepanjang weekend kemarin, semua fans MCU dan Spider-Man stand by di depan handphone mereka untuk menunggu kepastian tentang bagaimana nasib dari Spider-Man di Marvel Cinematic Universe. Apakah ada deal baru yang membuat Spider-Man kembali atau malah menegaskan perceraian antara kedua perusahaan yang bekerja sama untuk karakter Spider-Man ini? So, welcome to Breakdown Channel Universe. Terus bareng gue, Rian Trance, kita bakal ngebahas apa update terbaru tentang Spider-Man di Marvel Cinematic Universe. Dia benar-benar pulang. Weekend kemarin adalah weekend yang paling menjadikan bagi para fans Marvel Cinematic Universe, terutama bagi fans Spider-Man. Bertepatan dengan digelarnya di 23 Expo di Anaheim, California, Amerika Serikat, sebuah konvensyen tahunan yang diadakan Disney untuk mengumpulkan para fansnya dari berbagai belahan dunia, juga sebagai sarana untuk memamerkan dan merilis berbagai judul film dari studio-studio yang berada di bawah perusahaan besar Disney. Juga sebagai ajang untuk memberikan update mengenai berbagai proyek yang sedang dikerjakan oleh studio-studio di bawah Disney ini. Di event ini, para fans menunggu satu hal. Satu hal yang akan menjawab berita yang begitu kencang terjadi sehari sebelum event ini dimulai, yaitu tentang bagaimana nasib dari karakter favorit kita, The Friendly Neighborhood, Buat kamu yang belum tahu, sebelumnya beredar kabar tentang putusnya kerjasama antara Marvel dan Sony atas proyek film dari karakter Spider-Man. Dimana kedua studio yang bekerjasama untuk membawa pulang Spider-Man ke Marvel Cinematic Universe dan bergabung bersama dengan para Avengers di Marvel Cinematic Universe, memutuskan kontrak mereka. Di awal, kedua studio sepakat untuk bekerjasama dengan berbagai klausul yang sudah disepakati bersama. Marvel berhak memakai karakter Spider-Man di berbagai film MCU dan juga Marvel wajib membuat film solo Spider-Man yang dibiayai sepenuhnya oleh Sony yang tentunya juga keuntungannya akan didapatkan sepenuhnya oleh Sony dan Marvel hanya akan mendapatkan 5% dari hasil film tersebut. Deal yang cukup adil mengingat baik Sony maupun Marvel sama-sama dapat untung rugi dari kerjasama ini. Sony tidak mendapatkan sepeserpun uang dari film Captain America Civil War, Avengers Infinity War, dan Avengers Endgame yang tergolong super sukses meskipun karakter Spider-Man ada di dalamnya. Dan Marvel hanya mendapatkan kompensasi 5% dari setiap film solo Spider-Man yang dibiayai oleh Sony, Spider-Man Homecoming, dan Spider-Man Far From Home. Ditambah lagi berbagai deal tambahan seperti Marvel berhak menggunakan karakter Spider-Man sebagai merchandise yang keuntungannya diambil 100% oleh Marvel. Juga boleh menggunakan karakter Spider-Man di Disneyland. Deal ini hancur seketika saat Marvel melakukan negosiasi ulang dengan Sony melalui Disney. Disney meminta untuk berkontribusi lebih di proyek Spider-Man berikutnya, di mana masih akan ada 2 film Spider-Man lagi yang harus diproduksi oleh Marvel Studio. Berdasarkan update terbaru, ternyata Marvel hanya meminta 30% kontribusi pendanaan bagi proyek film Spider-Man berikutnya, di mana sebelumnya beredar berita bahwa Disney meminta pembagian 50-50 untuk proyek film berikutnya, tetapi ternyata hanya 30% saja. Jika Disney berkontribusi 30% pendanaan film Spider-Man ini, artinya nantinya pendapatan dari film ini juga akan dibagi 70-30 antara Disney dan Sony. 70 untuk Sony dan 30 untuk Disney. Namun tentunya, perjanjian ini ditolak oleh Sony yang ingin tetap berpegang kepada perjanjian awal. Disney lalu menarik Kevin Feige dari proyek Spider-Man yang menandakan bahwa film Spider-Man berikutnya tidak lagi akan dikerjakan oleh Kevin Feige sebagai lead producer. Secara tidak langsung menyimpulkan, Spider-Man akan berpisah dengan para Avengers dan meninggalkan MCU. Seperti yang diketahui, beragam reaksi terjadi dan fans hanya bisa menunggu pengumuman ofisial dari Marvel Studio yang jadwalnya si Presiden Kevin Feige akan muncul di panel Marvel Studio di D23 Expo milik Disney. Menjelang panelnya, berbagai respon atas update tersebut terjadi. Bahkan Tom Holland, sang aktor pemeran Spider-Man, memposting fotonya bersama dengan Robert Downey Jr. dengan caption, We did it, Mr. Stark. Sebuah kata-kata perpisahan karakter Spider-Man dengan Iron Man di Avengers Endgame. Spekulasi banyak yang muncul yang mulai mencurigai tidak akan adanya deal baru yang terjadi di antara kedua studio. Di tengah polemik ini, muncul sebuah berita yang datang dari antah berantah yang mengaku mendapatkan informasi ini dari orang dalam Disney yang mengatakan bahwa Disney sedang menawarkan kerjasama baru kepada Sony dengan beberapa klausul tambahan yang adalah sebagai berikut. Pertama, kesepakatan enam film dengan Tom Holland dan terbuka opsi untuk film ketujuh. Akan ada tiga film lagi setelah Spider-Man 3 dan akan menjadi trilogi baru. Trilogi yang kedua akan berfokus pada tahun-tahun kuliah Peter Parker, termasuk rencana Peter untuk bekerjasama dengan Firestar dan Iceman dari X-Men yang terinspirasi dari kartun jadul Spider-Man and His Amazing Friends. Akan ada tiga film lainnya dan dua film Avengers di mana Spider-Man akan memiliki peran yang lebih besar dan berteman dengan Johnny Storm, Human Torch dari Fantastic Four. Marvel Studios juga akan memimpin dan ikut membiayai film tersebut dengan klausul 30% keuntungan penuh. Sony akan mendistribuskan film itu, tetapi Disney mendapatkan hak digital dan online untuk Disney Plus dan jaringan TV yang berafiliasi. Marvel Studios juga akan memimpin dan ikut membiayai live action spin-off Spider-Verse dengan ketentuan yang sama. Venom akan dipindahkan ke MCU, Sony akan diberikan izin untuk acara TV live action berdasarkan pada properti Spider-Verse, di mana Sony hanya memiliki hak film Spider-Man, tetapi butuh izin dari Disney untuk hak televisinya. Disney juga menginginkan deal ini selesai sebelum Marvel Panel di D23 Expo Sabtu ini. Spider-Man juga disebutnya menjadi bagian dari D23 Expo Panel. Selain poin-poin tersebut, juga ada informasi tambahan yang dikatakan informan ini, di mana dia mengatakan bahwa Tom Holland ingin tetap stay di MCU, di mana juga didukung oleh aksi Tom dan Zendaya yang menganfollow akun Instagram Sony. Ditulis juga, jika Sony dibeli oleh perusahaan lain, seperti Apple, hak film Spider-Man akan kembali ke Disney, di mana Disney pasti akan menyukainya. Ditulis juga bahwa Disney ingin mengeluarkan Netflix dari dominasi dunia streaming, membuat pemegang saham mereka akan sangat senang, di mana kini Marvel Studio akan bekerja sama langsung dengan Marvel TV, di mana dirumorkan karakter-karakter Marvel bekas Netflix akan dipindahkan ke channel FX. Poin-poin informasi ini memang terdengar cukup serius dan akan sangat menyenangkan para fans tentunya. Tetapi terdengar sangat-sangat tidak masuk akal. Berita ini tidak dikonfirmasi oleh siapapun dari pihak Marvel Studios dan hampir dipastikan adalah hoax. Kenapa? Karena dari poin-poin tersebut, tidak ada satupun tawaran yang menyenangkan bagi pihak Sony. Semua hanya bagi pihak Marvel. Juga ada detail cerita yang seharusnya tidak menjadi bagian dari deal. Untuk itu, berita itu tidak bisa dipercaya. Meskipun akan membuat fans sangat bahagia ya, meskipun tidak masuk akal. Ingat, Marvel masih punya berbagai karakter baru yang harus diurus sama mereka juga kan. Panel dari Marvel Studios di D23 Expo pun muncul. Kevin Feige memperkenalkan seri-seri dan film yang akan dikerjakan mereka di MCU, yang akan kita bahas di video yang berbeda. Tetapi tidak ada announcement khusus atau update mengenai kerja sama karakter Spider-Man. Tom Holland justru muncul di film animasi terbaru Disney Pixar yang berjudul Onwards, yang kebetulan pengisi suara utamanya adalah Tom Holland sendiri dan Chris Spence sebagai partnernya di film ini. Saat muncul, tentu saja para fans menyambut Tom dengan super meriah. Bukan karena orang excited dengan perannya di film animasi ini, tetapi karena dia akhirnya tampil setelah berita perceraian Sony Marvel beredar. Tom lalu mengatakan hal yang tidak begitu gamblang tetapi sangat menyentuh. Kata Tom Holland di panel itu, Ini minggu yang gila. Tetapi aku mau kalian semua tahu, aku sangat bersyukur dari lubuk hatiku yang paling dalam. And I love you, 3000. Yang kemudian statement itu mendapatkan sambutan yang lebih meriah lagi dari para fans. Namun hingga panelnya berakhir, tidak ada statement tambahan apa-apa mengenai problem Spider-Man ini. Dan para fans masih tetap menunggu. Hingga event itu berakhir, tidak ada statement resmi dari siapapun dari Marvel Studios mengenai perpisahan mereka dengan Sony. Namun beberapa saat setelah event, muncul sebuah wawancara khusus entertainment weekly bersama dengan Kevin Feige dan Tom Holland yang membahas tentang perpisahannya Spider-Man dengan Marvel Studios. Dalam kesempatan itu, Kevin Feige mengatakan, saya merasakan rasa terima kasih dan kegembiraan dari Spider-Man. Kami membuat 5 film di MCU dengan Spider-Man, 2 film solo, dan 3 dengan di Avengers. Itu adalah mimpi yang tidak pernah terfikir akan terjadi. Tetapi itu tidak pernah direncanakan untuk bertahan selamanya. Kami tahu ada waktu yang terbatas untuk kami bisa melakukan hal ini. Dan kami sudah menceritakan cerita yang ingin kami ceritakan. Dan aku akan selalu berterima kasih untuk itu. Tom Holland juga buka suara tentang hal ini kepada Entertainment Weekly. Katanya, pada dasarnya kami telah membuat 5 film yang hebat, 5 tahun yang luar biasa yang pernah aku alami dalam hidupku. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Tetapi yang aku tahu adalah, aku akan terus memainkan Spider-Man dan menikmatinya dalam hidupku. Itu akan sangat menyenangkan bagaimanapun kita memilih cara untuk melakukannya. Masa depan untuk Spider-Man akan berbeda, tetapi akan sama-sama mengagumkan dan menakjubkan. Dan kita akan menemukan cara baru untuk membuatnya lebih keren. Tidak ada statement mengenai deal baru. Tidak ada statement mengenai apa yang sebenarnya terjadi di top level kedua studio ini. Yang ada hanya ungkapan optimisme dan keikhlasan dari kedua orang yang paling ditunggu-tunggu di panel D23 Expo kemarin. Yang secara tidak langsung menjelaskan bahwa perpisahan antara Spider-Man dengan MCU sudah benar-benar terjadi, dan mereka berdua tetap move on dengan apa yang mereka punya saat ini. Kevin Feige memiliki tambahan karakter baru yang begitu banyak, yang harus difikirkan sangat matang lagi untuk dikembangkan di film-film berikutnya di MCU. Dan Tom Holland yang sudah terlanjur cinta dengan karakter Spider-Man ini, akan tetap menjadi Spider-Man dimanapun studionya. Dan menjamin bahwa mereka akan melakukan yang terbaik untuk membuat film Spider-Man berikutnya lebih keren dan lebih baik lagi dari sebelumnya. Di sisi lain, Sony sangat percaya diri. Sony mengatakan bahwa mereka akan melanjutkan proyek film Spider-Man ini. Mereka bahkan akan tetap mempertahankan Tom Holland, dan bahkan berani mempertaruhkan apapun untuk tetap mempertahankan John Watts sebagai direktornya untuk menjaga kualitas dari filmnya nanti. Bahkan Todd Rothman, chairman dari Sony Pictures berjanji tidak akan mengecewakan fans. Dia bahkan mengatakan bahwa dia sudah belajar banyak dari Kevin Feige bagaimana membuat film Spider-Man dengan baik. Bahkan dia mengatakan akan menjadikan Kevin Feige sebagai buku pedomania. Artinya Sony tidak main-main dengan proyek film Spider-Man berikutnya. Bagi mereka, gak ada ruginya untuk melanjutkan film Spider-Man ini sendiri. Mereka mungkin pernah gagal, tetapi mereka belajar sangat banyak dari apa yang dilakukan orang-orang di Marvel Studio kepada Spider-Man. Dan lagi pula, mereka juga masih bisa memakai kelanjutan cerita dari Spider-Man Far From Home, karena tidak ada klausul yang melarang hal tersebut untuk dilanjutkan di cerita berikutnya. Apa yang terjadi di film Far From Home juga sepenuhnya menjadi milik Sony sebagai perusahaan yang memiliki hak atas film-film solo tersebut, termasuk juga yang terjadi di Spider-Man Homecoming. Artinya, bisa saja Spider-Man tidak akan diribut dan akan dilanjutkan dengan cerita-cerita simpel yang berfokus pada karakter-karakter yang dimiliki oleh Sony sendiri. Dan meskipun secara kontrak Spider-Man berpisah dengan Marvel Studios, bisa saja kita menganggap bahwa Spider-Man tetap berada di Marvel Cinematic Universe karena melanjutkan cerita dari yang sebelumnya. Tetapi tidak melakukan crossover dengan karakter-karakter MCU lainnya di masa mendatang. Dan ada banyak potensi cerita yang bisa dikembangkan oleh Sony di masa mendatang. Namun kini pertanyaannya adalah, apakah bakal bagus? Apa yang akan mereka sajikan? Dan apa untung ruginya film Spider-Man diproduksi oleh Sony sendiri? Akan kita bahas di video berikutnya. Silahkan tinggalkan komentar di bawah kalau kamu punya pendapat tentang topik kita kali ini. Dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak akan seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian pamit. Keep exploring the universe. Sub indo by broth3rmax